Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian marilah kita mendengar firman Tuhan Sebenarnya mendengar firman Tuhan marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami memendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah luar dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih, Renungan Pagi hari ini diambil dari kitab Masmur Pasal 119 ayat 105 Dengan tema pelita dan terang Masmur Pasal 119 ayat 105 Sebab beginilah firman Tuhan Firman-Mu itu pelita bagi kaki Dan terang bagi jalanku Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats firman Tuhan pagi hari ini Tentang pelita dan terang Pemaspur mengatakan dengan jelas Tentang pelita dan terang di dalam kehidupannya Jadi pelita atau terang akan membuat kita melihat Atau memandang sekitar kita Dan menuntun kita ke jalan dan arah yang benar Sehingga langkah kaki kita tidak akan tersandung batu Atau terperosok ke lubang yang dalam Dan kemungkinan besar kita pun tidak akan tersesat Saudaraku Saudaraku di saat pikiran kita gelap Karena rupa-rupa masalah kehidupan Maka firman Tuhan mampu menerangi jalan keluar Juga di saat hati kita gelisah Oleh berbagai tekanan dan beban-beban masalah Firman Tuhan sebagai senjata rohani kita Maka kita akan memiliki kekuatan Untuk menghadapi berbagai jenis Rongrongan dunia yang menyesatkan Dengan selalu berpegang teguh Pada kebenaran firman Tuhan Maka kita pasti memiliki kejenian akal budi Cerahnya hati Dan kekuatan iman Menghadapi tekanan hidup Dan Tuhan selalu hadir Di setiap berbagai kesulitan Dan kesusahan yang kita hadapi Di kehidupan kita Di dunia ini Saudaraku tertulis di kitab 1 Tesarulika pasal 5 ayat 5 Karena kamu semua adalah anak-anak terang Dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam Atau orang-orang kegelapan Jadi kita disebut anak-anak terang Karena memiliki firman Tuhan Sebagai pelita dan terang bagi jalan kita Saudaraku Bila kita hidup di dunia yang gelap Membuat kita dihantui rasa was-was Dan ketakutan oleh karena Arah hidup tidak jelas Dan serba tidak pasti Jadi saudaraku Andalkan Tuhan Karena firman Tuhan Menuntun kita ke jalan yang benar Tuhan hadir dan mengawal Dan menjaga kita Firman Tuhan punya kuasa Untuk menghibur yang sedih Menguatkan yang lemah Menopang yang ragu Dan menuntun yang sesat Dan hanya mereka yang percaya Yang diberi kekuatan Di dalam menjalan hidupnya Jadi bagi yang ragu Firman Tuhan itu Tidak punya hati apa-apa Karena juga Atau sebab untuk apa Tuhan mau memberi kuasanya Apabila kita sendiri Meragukan kuasanya Saudaraku Kegelapan hanya bisa Diatasi dengan terang Ketika terang itu datang Maka kegelapan itu Pasti hilang Dan lenyap Atau sirna Jadi bila kegelapan Atau pergubulan hidup Atau penderitaan Dan kesusahan terjadi Di kehidupan kita Ia akan sirna Bila kita membaca Firman Tuhan Firman Tuhan adalah Janji Tuhan Perintah Perdoman Kesaksian Ajaran Hikmat Kebenaran Keadilan Dan teguran Juga firman Tuhan Juga firman Tuhan adalah Jawaban segala kebutuhan Dan kita harus hidup Di dalam terang Allah Agar kita terhindar Dari malapetaka Dan kehancuran Saudaraku Di pagi hari ini Marilah hidup Terarah Dan punya tujuan yang jelas Yakni Kehidupan yang kekal Dan jadikanlah Firman Tuhan Sebagai pelita dan terang Di dalam hidup kita Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup Perlindungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dengarlah doa Dan sebab kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Yang terkasih Mari kita selalu Mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Rendungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati